Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mana pada pagi hari ini insya Allah pembahasan terkait Ataupun membahas kitab Atibyan di Adab Hamalatil Quran Yang kemarin ya insya Allah di hari Senin Jadi di hari Selasa Karena pembahasannya mungkin agak cukup banyak Jadi dialihkan ke hari Selasa juga Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian Alhamdulillah Al-Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita Untuk itu saya mengingatkan untuk tetap menjaga adab dalam majlis ilmu Kemudian jika memungkinkan Bapak Ibu untuk silakan membuka kameranya seperti itu Insya Allah pajian nafas akan dimulai Kepada Al-Ustadz waktu dan layak dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah melanjutkan pembacaan dan penjelasan ringkas Dari kitab Atibyan di Adab Hamalatil Quran Untuk lebih Menguatkan interaksi kita ya dengan Al-Quran Dan memperbagus bagaimana ya interaksi dengan Al-Quran Dengan mengetahui adab-adabnya ya khususnya di bulan Ramadan Sebagai bulan Al-Quran Dengan sanat yang bersambung kepada Imam An-Nawirrahim Allah Ta'ala Kola Ibu berkata Sekarang masuk ke Al-Babu Sadi Bab yang kedua Dalam lebih mengutamakan Membaca Al-Quran atau bacaan Al-Quran dan Qari ya ahli Baca Al-Quran daripada Yang lainnya Selain dari keduanya Ya jadi maksudnya Pembacaan Al-Quran itu Lebih diutamakan Daripada yang lain Ya juga ahli Quran Lebih diutamakan Daripada yang lain Dalam berbagai hal Nah ini yang pertama dalam hadis ini disebutkan Dalam masalah kepemimpinan Ya orang yang memimpin yang berhak memimpin suatu kaum adalah orang yang paling Qari yang paling Qari ya yang paling Aqra'uhum li kitabillah kepada kitab Allah Ta'ala Ruha'u muslim Nah cuman pemahaman Qari disini bukan dalam arti hanya pandai membaca saja Karena istilah Qari di zaman awal ya zaman Rasulullah para sahabat ya maksudnya adalah orang yang menghafal Quran dan menguasai isi daripada Al-Quran itu Yang menguasai apa yang dia hafalkan itu Karena di zaman awal belum dikenal iskila ahli fikir gitu ya Apa namanya Belum dikenal Jadi Qari disitu juga Maknanya juga sama ya ahli fikir Jadi paham Jadi bukan hanya sepertas pandai membaca Ahli membaca ya tapi maksudnya juga dia paham Dia fakih Ya terhadap isi Al-Quran itu Terhadap makna-maknanya Apsirannya Nah sehingga dengan penguasaan dia terhadap Al-Quran Maka dia layak untuk dibeli sebagai pemimpin Karena dia akan memimpin dengan Al-Quran itu Dengan ilmunya Begitu maka dia didahulukan di dalam hal memimpin Ya jadi itu maksudnya Ibn Abbas dia berkata Ini yang menyebutkan yang berbicara adalah Ibn Abbas Ya karena Al-Quran para ahli Al-Quran itu Adalah orang-orang yang menempati majlis Umar bin Hotob Dan Musyawarahnya Baik itu tua ya ataupun muda Ya nah disini Kurlo disini menunjukkan Seperti yang saya sebutkan tadi Bukan hanya ahli baca Al-Quran Dia menempati majlis Jadi majlis Dewan Ulamanya Di zaman kehalifahan Umar bin Hotob Untuk dimintai pendapat-pendapat mereka Dalam menyelesaikan Berbagai persoalan Karena harus Dikali ya Petunjuknya dari Al-Quran Ya solusinya Hukum-hukumnya Ya diantara Ibn Abbas sendiri Beliau Bahkan Di Sebagai pemimpin ya Dari para ulama Di majlis Umar bin Hotob itu Dan Umar bin Hotob Sangat Kagum ya Kepada Ilmunya Ibn Abbas itu Walaupun Usianya Masih muda itu Pada saat Diangkat oleh Umar bin Hotob Ya di majlis Ulamaannya itu Usianya baru 15 tahun Ya baru 15 tahun Ya karena Rasulullah wafat itu kan Usia Ibn Abbas baru 13 Ya Obakar kan 2 tahun ya Kholifahannya Ya di jaman Umar itu diangkat Karena Ibn Abbas sangat Luar biasa Ya keilmuannya ya Makanya kan ada Ceritanya ya Bagaimana Kesungguhan dalam Mencari ilmu Ya sejak jaman Nabi saja Sudah mulai ya Tumbuh Kefakihan dia Terhadap agama Ketika Rasulullah S.A.W. Akan Wudhu Ya itu Dibawakan air Ya lalu Ketika Solat malam Ya dia ikut Tanpa disuruh Sampai kemudian Didoakan oleh Nabi Allahumma Waqiyuhiddin Wa'alimu ta'wil Ya Allah Fahamkanlah dia Terhadap agama Dan ajarkanlah ta'wil Maksudnya Taksir Al-Quran Sehingga Wajar Beliau menjadi Yang paling ahli Di dalam Taksir Al-Quran Ya Ibn Abbas Nah ini menunjukkan Ahli Quran Dilebihkan daripada Yang lain Termasuk Untuk menuduki Jabatan publik Ya Menjadi Tempat Bermusyawarahnya Pemimpin Pemimpin Ya Karena Tanda kemajuan Suatu Masyarakat Suatu bangsa Adalah ketika Mereka menjadikan Al-Quran Sebagai Komando mereka Sebagai pemimpin Mereka Ya Karena Kalau orang Berpegang kepada Al-Quran Dia akan Apa Mendapatkan Kemajuan Di dalam Peradabannya Lebih unggul Dari Pada Masyarakat Manapun Yang tidak Menerapkan Al-Quran Sebagaimana Hadis yang Sudah Lalu Inna Allah Yarfau Biha'zal Kitabi Aku Aman Waya Da'u Bi Ahurin Sungguhnya Allah Mengangkat Derajat Dengan Al-Quran Itu Kaum-kaum Dan Merendahkan Kaum-kaum Yang lain Karena Meninggalkan Al-Quran Karena Dalam Pemerintahan Dalam Negara Ya Seorang Muslim Yang Meyakini Akhidat Islamnya Syariat Islamnya Ya Dia Berkewajiban Untuk Menerapkan Ya Hukum-hukum Islam Yang Terdapat Dalam Al-Quran Ya Bagaimana Seorang Mimpin Bisa Menerapkan Itu Kalau Mereka Tidak Faham Terhadap Isi Daripada Al-Quran Itu Bahwa Membaca Al-Quran Lebih Utama Daripada Tasbih Tahlil Dan Zikir-zikir Yang lain Ya Karena Dengan Membaca Al-Quran Kan Disitu Itu Juga Adalah Zikir Ya Disebut Nama Allah Karena Zikir Itu Kan Tidak Hanya Zikir Itu Ada Tiga Ya Secara Umum Yang Pertama Zikir Mengingat Dan Menyebut Asma Dan Sifat Allah Ya Untuk Mengingatkan Apa Selalu Kita Merasa Bersama Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Menghayati Menama Dan Sifatnya Yang Kedua Zikir Mengingat Nikmat Nikmat Allah Ya Sehingga Kita Mendorong Kita Untuk Bersyukur Kemudian Yang Ketiga Zikir Terhadap Hukum Allah Ketika Kita Membaca Al-Quran Itu Kan Tidak Hanya Membaca Asma Dan Sifatnya Saja Tapi Kita Membaca Hukum Allah Syariat Syariat Allah Yang Mendorong Kita Untuk Taat Kepada Allah Bisa Melaksanakannya Makanya Majlis Ilmu Disebut Zikir Karena Mempelajari Hukum-hukum Allah Melajari Al-Quran Sunnah Daripada Sebatas Dia Berzikir Mendawabkan Zikir Menyebut Asma Asma Allah Ya Subhanallah Alhamdulillah Walai Allah Akbar Ya Dengan Memperbanyaknya Ya Walaupun Itu Diperintah Ya Waduhur Zikron Kasiro Zikirlah Dengan Zikir Yang Banyak Ya Cuman Zikir Itu Zikir Yang Seperti Itu Jangan Menghalangi Kita Untuk Mempelajari Al-Quran Dan Sunnah Itu Untuk Mempelajari Ilmu-ilmu Islam Ya Kan Ini Ada Isyarat Dari Imam Nawi Ini Bantahan Kepada Orang-orang Yang Apa Namanya Yang Menisbatkan Diri Pada Tasawub Ata Tarekat Ya Yang Mereka Menyibukan Dengan Zikir Tetapi Menghalangi Mereka Untuk Mempelajari Syariat Ya Kan Itu Bahkan Mereka Menyempelekan Syariat Itu Karena Yang Mereka Kejar Misalnya Sampai Kepada Maripat Hakikat Gitu Ya Dan Ketika Orang Sudah Sampai Itu Tidak Butuh Lagi Syariat Itu Tentu Adalah Penyimpangan Kesesatan Karena Ilmu Tasawub Ini Justru Di awal-awal Diasaskan Oleh para Ulama Yaitu Sangat Berpegang Teguh Kepada Syariat Seperti Menkenal Ulama Yang Mereka Asaskan Kaidah-kaidah Dalam Ilmu Tasawub Ini Junaid Al-Baghdadi Beliau Sangat Sangat Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan Sunnah Ya Tidak Ada Seorang Pun Ya Di Dunia Ini Yang Boleh Terlepas Dari Salam Saja Ya Tidak Panah Terlepas Dari Syariat Ya Jadi Ini Justru Di Indonesia Kita Sayangkan Banyak Tarekat Tarekat Yang Ya Sangat Sulit Untuk Mencari Yang Benar-benar Murni Sebagai Ilmu Persucian Jiwa Ya Kebanyakannya Justru Adalah Penyimpangan Penyimpangannya Karena Kenapa Kok Bisa Muncul Banyak Kenyimpangan Dalam Tasawuf Dalam Tarekat Ya Karena Mereka Tidak Begitu Serius Dalam Mempelajari Al-Quran Dan Surna Tidak Begitu Serius Mempelajari Hukum-hukum Islam Hukum-hukum Syariat Ya kan Berpangku Kepada Adis-adis Yang Doib Yang Nguhdu Yang Falsu Apa Namanya Dalam Amalan-amalan Mereka Juga Tidak Serius Dalam Mempelajari Akhidat Islam Sehingga Banyak Terjadi Penyimpangan Dalam Akhidat Mengeluarkan Kata-kata Yang Kufur Ya Seperti Kita Kenal Dalam Sejarah Ada Al-Hallaz Dan Ibnu Arobi Itu kan Jelas Kufur Perkataan Perkataannya Itu Ya kan Ya Tapi Kita Yang harus kita ikuti Dalam Masalah Konsusian Jiwa Yom Tasawuf Ini Ulama-ulama Yang Sangat Berpegang Teguh Kepada Syariat Ya kan Misalnya Imam Ghazali Yang Mereka Selain Ahli Tasawuf Juga Mereka Ahli Fikih Ya Sehingga Tidak Mengabaikan Syariat Ya Misalnya Ahmad Zarruk Ya Itu kan Sangat Kuat Ya Ilmu Fikih Ilmu Suh Fikih Buat Kaidah Kaidah Tasawuf Ya Dalam Kitabnya Kau Aidu Tasawuf Ya Jadi Ini Jadi Jangan sampai Ya Zikir Zikir Itu Menghalangi Kita Dari Mempelajari Ilmu Syariat Karena Halakoh Ilmu Itu Adalah Disebut Halakoh Zikir Makanya Para ulama Memahami Hadis Ya Rasulullah Sallam Apabila Melewati Apa Majelis Zikir Maka Apa Hampirilah Dia Masud Majelis Zikir Itu adalah Majelis Ilmu Mengkaji Ilmu Karena Itu juga Bagian Zikir Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingat Syariatnya Hukum-hukumnya Al-Babu Salih Sebab Yang ketiga Fikrami Ahlil Qur'ani Wannahiyan Iza'i Tentang Memuliakan Ahli Qur'an Dan Larangan Dari Menyakiti Mereka Siapa yang mengagungkan Syiar Syiar Allah Maka Sesungguhnya Itu adalah Merupakan Ketakwaan Hati Jadi ini Ayat-ayat Menunjukkan Agar kita Memuliakan Mengagungkan Merupakan Syiar Allah Subhanahu Sesuatu Yang Suci Yang Dimuliakan Termasuk Al-Quran Karena Dia adalah Kalamullah Kalau Orang Merendahkan Tentu Ini Menunjukkan Ada Masalah Di dalam Imannya Karena Orang Beriman Pasti Dia Menghormati Sesuatu Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu At Siar Al-Quran Syariat Syariat Sebagainya Sehingga Bagian Dari Menghormati Memuliakan Syiar Allah Itu Juga adalah Menghormati Orang-orang Yang ahli Orang Yang ahli Quran Yang Ahli Dalam Pelaksanaan Syariat Berat Makanya Kemudian Orang Yang Menyakiti Orang Beriman Ia Memikul Dosa Yang Sangat Berat Makanya Iman Yang ada Dalam Hati Kita Menorong Kita Merasa Senang Ketika Ada Orang Membaca Al-Quran Menghafal Al-Quran Dekat Dengan Al-Quran Bukan Malah Kemudian Tidak Senang Ya Kan Ada Orang Membaca Quran Di Jalan-jalan Misalnya Ya Itu Kita Senang Karena Membaca Al-Quran Tidak Dibatasi Hanya Di Masjid Saja Jangan Kemudian Ada Mencul Kemunia Fikan Di Dalam Mati Kita Melihat Orang Yang Baca Quran Tidak Senang Ya Nyinyir Ya Sebagainya Dalam Bap Ini Juga Masuk Hadis Ibn Masud Hadis Ibn Abbas Yang Tadi Itu Yang Apa Namanya Didahulukan Dalam Hal Pemimpinan Ya Juga Dalam Hal Yang Ibn Abbas Itu Tadi Menjadi Lewan Majelisnya Umar Ibn Ibn At sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati memuliakan orang tua yang muslim menghormati orang yang sudah lanjut usia ya tua itu sebagai menghormati orang yang tua yang dia itu muslim apalagi karena manusia itu ketika diisi hatinya dengan keimanan itu menjadi lebih berharga lagi ya di sisi Allah s.w.t. daripada manusia yang tidak diisi dengan iman walaupun kepada manusia yang tidak beriman pun ya dari sisi manusianya ya manusia itu sendiri kan Allah muliakan di muka bumi ya manusianya sendiri telah dimuliakan oleh Allah apalagi kalau manusia yang beriman itu lebih berharga lagi dan orang yang mengemban ya Al-Quran yang ahli terhadap Al-Quran yang tidak pegulu ya Tidak gulu tidak berlebih-lebihan ya walal jafi wal jafi dan juga tidak orang yang tidak menjauh ya dari Al-Quran itu ya kalau ini kan artinya dua penyimpangan dua sisi penyimpangan orang itu antara berlebih-lebihan atau kurang ya atau tidak memenuhi yang seharusnya ya atau disebutnya dengan ifrod dan tafrit ya ifrod dan tafrit orang bisa saja apa namanya pada awalnya ya melakukan ketaatan gitu ya menjadi Al-Quran tapi kemudian berlebih-lebihan ya ketika berlebih-lebihan ya artinya keluar dari batasan syariat ya misalnya apa namanya bersikap keras ya terlalu keras gitu ya dalam menjalankan syariat ya sehingga kemudian malah mudah memponis orang lain memponis orang lain sesat gitu ya itu termasuk gulu ya ifrod berlebih-lebihan ya sesuatu yang sebenarnya furu ya hilafia itu dianggap sesuatu yang kotni misalnya ya yang ada perbedaan pendapat ya dia anggap itu kotni tidak boleh berbeda ya hal-hal yang sunnah misalnya dia anggap wajib itu itu gulu berlebih-lebihan ya itu berlebih-lebihan nah sebaliknya tafrit itu tidak memenuhi yang seharusnya tidak memenuhi kewajibannya dia menjauh daripada Al-Quran misalnya dia membaca Al-Quran atau hafal Al-Quran tapi berlakunya jauh daripada Al-Quran itu ya ini berarti Al-Jafi anhu ya itu yang kedua yang ketiga termasuk melakukan Allah itu adalah ikroma ziz sultanil muqsid ya memuliakan pemimpin yang adil ya pemimpin yang adil pemimpin apa namanya ketika seorang itu sebagai pemimpin dan dengan adanya kepemimpinan ya itu akan terjadi keteraturan ya di dalam masyarakat kalau tidak ada pemimpinan itu kan bisa lebih buruk ya sehingga apa namanya walaupun pemimpin itu misalnya zolim ya dalam beberapa sisi tetap kita menghormati dia sebagai pemimpin ya walaupun kita harus menjaga kezolimannya itu harus mengingatkan kezolimannya itu tidak boleh kita membiarkan tapi pada sisi sederhana itu tetap kita menghargai sebagai pemimpin nah apalagi kalau pemimpin itu adil lebih harus kita hormati jadi Rasulullah SAW merintahkan kita untuk menempatkan manusia itu pada posisinya kalau orang itu ahli Quran ya berarti dia posisinya mulia yang harus kita hormati bahkan memuliakan ahli Quran itu sampai kepada ketika meletakkannya di dalam kubur ya yaitu ketika dalam perang Uhud ya banyak terjadi apa korban dari pihak kaum muslimin ya ini sebagai kekalahan ya bagi kaum muslimin di perang Uhud ya karena Allah bergudirkan antara menang dan kalah tapi itu semuanya ada hikmah ya dari Allah SWT ya karena cukup banyak yang menjadi korban dalam perang Uhud itu maka dibuatlah satu ketentuan satu liang lahat itu untuk dua orang ya nah para sahabat bertanya gitu ya kepada Rasulullah ya bagaimana dalam meletakkannya siapa dulu gitu di antara dua orang itu ya maka Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling banyak ya hafalannya penguasaannya terhadap Al-Quran dia yang lebih didahulukan lebih didahulukan untuk ditempatkan di liang lahat itu jadi ditanyakan siapa nih dari dua orang ini yang lebih banyak hafalan Qurannya penguasaannya terhadap Al-Quran ya ketika diketahui maka dia itu yang didahulukan ini menunjukkan penghormatan yang lebih kepada Al-Quran itu ya sungguhnya Allah SWT berfirman dalam hadits kunci siapa yang menyakiti waliku maka aku umumkan padanya perang ya jadi siapa yang menjadi wali yang dicintai oleh Allah SWT ya adalah para ahli Qur'an para ahli ulama karena ulama itu ya ahli Qur'an juga jadi ahli Qur'an tidak hanya yang pandai membaca maafal saja tapi juga yang menguasai ya isinya karena kewajiban kepada kita kepada Al-Quran bukan hanya sebatas membaca dan menghafal tapi lebih daripada itu kewajiban kita kepada Al-Quran membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya, memahaminya ya mentadaburinya, mengamalkannya dan mendakwakannya menegakkan Al-Quran di dalam kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan secara umum nah itu ahli Qur'an ya sehingga siapa yang menyakiti ya wali Allah SWT itu ya maka dia apa namanya artinya dia memerangi Allah ya sehingga Allah mengumumkan perang dengannya ya siapa yang sholat subuh ya orang yang sholat subuh ya orang yang beriman kepada Allah yang menjaga ya perlaksanaan syariatnya termasuk wali Allah termasuk apa namanya ya ahli Qur'an ya mereka juga pasti akan menjaga ya sholat perlaksanaan sholatnya khususnya disini secara khusus sholat subuh ya karena memang berat maka dia ada dalam jaminan Allah maka jangan kalian ya apa namanya mencari-cari sesuatu maksudnya yang mengganggu gitu ya menyakiti orang-orang yang ada dalam jaminan Allah itu dalam perlindungan Allah jika para ulama itu bukan wali-wali Allah maka Allah tidak punya wali jadi ini adalah harus meluruskan pemahaman terhadap wali jadi siapa wali dalam Al-Quran sendiri kan dikatakan sungguhnya wali-wali Allah itu orang beriman dan orang yang bertakwa artinya orang bertakwa yang berpegang tunggu kepada syariat-syariat Allah pada hukum-hukum Allah ya jadi ukurannya apa ketakwaan ya keistikomahan di dalam taat kepada Allah bukan ukurannya dengan bisa melakukan hal-hal yang di luar ya kebiasaan ya bisa menambarkan apa namanya bisa meramalkan ya bisa melakukan hal-hal yang aneh misalnya ya di luar kebiasaan bukan itu ukurannya ya karena kalau seperti itu itu dukun juga bisa ahli sihir juga bisa dengan sihirnya itu ya jadi ukurannya adalah ketakwaan keistikomahan yang disebut wali itu apalagi sekarang ingin jadi wali ikut tarekat anu tarekat anu lalu nanti harus bayar sekian ya nanti distorkan nama-namanya ke Nabi Hidir ya itu ya jadi mengklaim mengaku bisa bertemu dengan Nabi Hidir oleh Nabi Hidir dilaporkan kepada Rasulullah ini kan hal-hal yang jelas-jelas menyimpang ya jadi bukan itu dan juga yang menilai seorang wali itu kan ya hanya Allah yang tahu kita yang kita lihat secara zahirnya ketika kita menyebut seorang itu dia adalah wali Allah karena dia ulama dia taat itu secara zahir kita bisa menilai secara zahirnya ya jadi yang jelas disebut wali Allah ini ya para ulama para ulama yang sangat paham kepada agama dan konsisten istiqomah dalam agama itu dalam pengamalannya ya itulah para wali bukan orang yang mengaku-ngaku ya kan atau walaupun kita meyakini menetapkan adanya karoma bagi para wali ya kalau bagi nabi kan mujizat sesuatu yang di luar kebiasaan ya kalau untuk orang-orang soleh selain para nabi ya para wali ini disebutnya karoma ya sesuatu yang di luar dan itu adalah pemberian dari Allah bukan sesuatu yang kemudian harus dipelajari lalu kita sekehendak kita kapan itu bisa terjadi tidak karoma itu hanya pemberian Allah kapan Allah berkehendak memberikannya ya dan biasanya pertolongan Allah ketika terdesak karoma-karoma itu bisa saja terjadi dan itu juga sudah terjadi ya pada para sahabat kalau kita membaca kisah mereka itu terjadi Kata Imam Ibn As-Sakir Ibn Allah Dia mengatakan ketahui Semoga Allah memberikan taufi Kepada kita Kepada keriruannya Bahwa daging para ulama ini Beracun, ini sudah terkenal Perkataan ini Luhumul ulama masmuma Hati-hati Kita tidak menghormati ulama Mencederai ulama Yang disebut ulama Bukan ulama yang kita Kita saja Ulama yang guru-guru kita Yang kita belajar kepadanya Di luar sana juga banyak para ulama Di berbagai madhab Di berbagai Apa namanya Organisasi dan sebagainya Tidak hanya di Indonesia Di berbagai belahan bumi ini Baik yang sekarang Yang dulu Dan seterusnya Itu adalah para ulama Yang harus kita hormati Itu yang harus kita Junjung tinggi Yang kita muliakan Ya karena Kalau orang sudah Mencederai ulama Menghina ulama Ya itu bahaya Itu akan mencelakakan dirinya Ya seperti dia Dia meminum racun Karena Dia mencederai Ke hormat ulama Dia akan mendapat racunnya Dan itu Bisa kita lihat Bukti-bukti Ya Faktanya Ya bagaimana Jika orang merendahkan Ulama Itu akan direndahkan Oleh Allah SWT Dan sudah diketahui Bagaimana Kebiasaan Allah itu Dalam Menyingkap Ya Tabir orang-orang Yang Mencederai Para ulama itu Siapa yang Melontarkan Tuduhan Dengan Lisannya itu Kepada para ulama Dengan Celaan Maka Allah Akan mengujinya Sebelum matinya itu Dengan kematian hati Ya jadi Akan dibutakan Hatinya Menjadi mati Ya jadi Kita harus berhati-hati Ya jangan sampai Kemudian Karena hanya Berbeda Pendapat Ya pilihan Pendapat Mazhab Lalu kemudian Kita dengan Seenaknya Menghina Para ulama Itu tidak boleh Ya disini Juga pentingnya Kita mempelajari Perbedaan Pendapat Mazhab Para ulama Jadi Jangan sampai Tadi itu Ya Gulu Berlebih-lebihan Sesuatu yang Itu merupakan Wilayah Jihadiyah Sesuatu yang Zoni Yang Furu Furu ini bukan Dalam masalah fikir Saja ya Ini perlu diluruskan Orang menyangka Furu dalam masalah fikir Saja Padahal dalam hal Akidah juga ada Furu nya Artinya yang Terjadi Perbedaan Pendapat Dalam akidah Itu Ya Seperti halnya Usul Usul Bukan hanya dalam Akidah Saja Dalam fikir Juga ada Hal-hal yang Kot'i Jadi Usul itu Maksudnya adalah Hal-hal yang Kot'i Sedangkan Furu itu Hal-hal yang Zoni Mungkin kan Ada perbedaan Pendapat Dalam hal fikir Apakah tidak ada Usul Maksudnya dalam Hal amalan Amalan Hukum Amalan Secara syariat Ya itu kan Sholat lima Waktu Misalnya Kewajibannya Jakat Sahum Romantan Haji Ya kan Hal-hal yang Sudah Kot'i Diharamkan Homor Itu adalah Usul Bukan Furu lagi Tidak boleh Dipendapatkan Tidak boleh Ada perbedaan Pendapat Kalau Dalam hal Usul Kalau ada Perbedaan Dalam Furu Disinilah Lahir Maksudnya Perbedaan Pendapat Jangan Kita Hanya Mengotakkan Diri Kita Dalam Satu Pemahaman Secara Ekstrim Sehingga Menilai Yang Berbeda Sesat Sehingga Dengan Itu Menjadikan Orang Itu Seenaknya Menghina Ulama Berbeda Yang Berbeda Kita Kita Harus Beradab Kepada Para Ulama Itu Karena Para Ulama Itu Ahli Quran Menjadi Wali Allah Subhanahu Al Al Tentang Ada Pengajar Al Quran Dan Yang Belajar Al Quran Dalam Atau Dalam Kitab Ini Melangkannya Secara Ringkas Agar Mudah Untuk Dihafal Dipelajari Yang Pertama Faslun Awal Lumayan Bagir Al Mukri Wal Qari An Yaktuda Bidhal Qari Allah Ta'ala Qala Allah Ta'ala Wa Ma Umir Ill Ya Ibnullah Makhlisi In Allah Dina Hun Faa Woyukim Solah Woyukim Solah Woyuk Zakat Wadhal Dina Al Qayyimah Ayya Al Millat Musta Qayyimah Jadi Yang Pertama Ihlas Kita Maksudkan Ya Baik Kita Itu Sebagai Mukri Mukri Yang Membacakan Al-Quran Kepada Orang Lain Yang Mengajarkan Al-Quran Qari Yang Membaca Semua Kita Niatkan Karena Allah Bukan Karena Yang Lain Ya Bukan Ingin Disebut Sebagai Qari Itu Kan Ada Ya Kisah Malamnya Orang Yang Pertama Kali Dijurumuskan Kedalam Naraka Itu Yusudhu Adalah Orang Yang Membaca Quran Tapi Dia Bukan Karena Allah Agar Dia Disebut Sebagai Kari Itu Ada Tiga Golongan Itu Yang Dermawan Ini Ingin Disebut Sebagai Orang Yang Dermawan Jihad Di Jalan Allah Medan Perang Ingin Disebut Sebagai Pemberani Ini Hadis Yang Sudah Kita Tahui Pentingnya Niat Menghadirkan Keikhlasan Di Dalam Amal Kita Terkait Dengan Al-Quran Dalam Redaksi Lain Bukan Yuta Yang Rancul Diberi Seseorang Sesuai Dengan Kandaran Niatnya Yang Kedua Di Kulain Yang Bagian Pertamanya Tidak Disebut Al-Quran Jadi ini menukil Imam Nawawi dari Al-Qushayri, ini terkenal sebagai ahli dalam Imam Mata Sob. Kita beliau terkenal ya, Arisala Al-Qushayriyah. Itu dalam tentang ikhlas, ini beliau mengatakan bahwa semata-mata memaksudkan dalam ketahanan itu untuk Allah semata. Jadi menginginkan dengan ketakuan itu untuk takorub pada Allah, tidak untuk yang lain. Sesuatu yang dibuat-buat untuk makhluk, atau dia mencari pujian, kecintaan, atau makna apapun yang selain takorub pada Allah. Ya, itu dikatakan juga ikhlas itu memurnikan perbuatan yang kita lakukan itu dari perhatian makhluk. Ikhlas itu samanya perbuatan seorang hamba, baik pada saat terang-terangan atau pada saat sembunyi. Jadi orang-orang ikhlas itu tidak ada bedanya, dia mau ibadah satu sendiri atau ketika banyak orang di jamaah. Tidak ada bedanya, karena dia persembahkan amah itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Kalau masih ada perbedaan, itu kita perlu mendeteksi diri kita. Apakah ada ria di dalam diri kita itu. Jadi ikhlas itu, pujian dan celahan orang itu sama saja. Artinya tidak mempengaruhi amal kita. Kita beramal lurus, ikhlas, karena Allah SWT, baik kemudian muncul ada pujian orang. Ketika dipuji, tidak membuat kita menjadi bangga. Juga ketika dicelak, tidak membuat kita kemudian menjadi don, menjadi ketidaksemangat lagi dalam beribadah. Tapi orang ikhlas, karena dia bersembahkan untuk Allah, tidak terpengaruh oleh itu semua. Panisiani ruyatil amali fil a'mal. Dan dia lupa dalam melihat pada amalan. Jadi maksudnya, melupakan penglihatan, maksudnya penglihatan orang. Penglihatan orang dalam amal itu. Waqidah isawabil amal bil a'hiroh dan dia mengharapkan pahala amalannya itu di akhirat. Ya, bukan di dunia ini banyak ya, kutipan-kutipan berkaitan dengan ikhlas ini sangat bagus sekali. Diambil dari para ulama ahli ya dalam ilmu tazkiyah atau dalam ilmu tasawuf ini. Atau ilmu suluk ini. Begitu ya, ini artinya ya dalam hal bidang suluk, tazkiyah, ya kita perlu belajar kepada orang-orang yang sudah mendalami ilmu ini. Masuk Imam Nawawi ini juga cukup konsen ya. Makanya beliau menulis secara khusus hadis-hadis tentang masalah suluk ini. Akhlak ini dalam kitab yang disolehin misalnya ya. Ada kitab-kitab lain beliau yang menjadi perhatian beliau dalam terhadap ilmu suluk ini. Padahal sampai disikuti dulu ya untuk kajian kita. InsyaAllah nanti kita lanjut lagi. Kalau ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Jika ada yang ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan. Pembahasan yang lain. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.